Bupati Wonogiri, Joko Sutopo bagikan 294 motor MX gratis. Kekades dan Lurah, gunakan APBD senilai 9,4 miliar rupiah. Semoga masing-masing, harapan dan dua kami semoga dalam perjalanan nanti tenang biasa diberi kelancaran keselamatan dan pada akhirnya nanti kita bisa melanjutkan tugas dan pengabdian kita untuk masyarakat Wonogiri. Wonogiri sebanyak 294 Kades dan Lurah di Wonogiri, Jawa Tengah menerima kendaraan Dinas Operasional Roda 2 baru, yaitu Yamaha NMX pada Senin kemarin. Motor yang masuk ke dalam segmen skuter matik itu diserahkan langsung oleh Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. Joko yang politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kendaraan Dinas Operasional ini tidak boleh disalahgunakan. Ada aturan yang harus diikuti oleh para penerima kendaraan tersebut. Kalau disalahgunakan akan kami sanksi, ada aturan. Mari diawasi. Kalau disalahgunakan, bisa difoto dan berikan ke kami. Saya cabut, ujarnya, dikutip dari laman Instagram humas underscore Wonogiri, Selasa 4 April 2023. Penyalahgunaan kendaraan tersebut diantaranya adalah dipindah atau dialihkan ke pemilikannya. Selain itu, kendaraan tersebut juga tidak boleh dipinjamkan ke pihak lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar kendaraan tersebut tetap digunakan oleh Kades dan Lurah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Wonogiri. Bupati Wonogiri Joko Sutopo juga memahami bahwa peran dan tanggung jawab Kades dan Lurah sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, ia berharap bahwa dengan adanya kendaraan baru ini, kinerja para kepala desa dan lurah dapat meningkat dan pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan lebih baik. Pemberian kendaraan dinas operasional berupa Yamaha N-Max keluaran terbaru itu dinilai sangat layak karena sepeda motor yang diberikan sebelumnya sudah berusia 12 tahun. Harga dan spesifikasi motor Mode motor varian ini ditawarkan dengan harga senilai Rp31,6 juta untuk varian standar, Rp32,8 untuk varian connected, dan Rp35,7 juta untuk varian connected ABS. Selain itu, varian N-Max ini dibekali mesin 4 langkah soft VVI bersilinder tunggal dengan kubikasi 155 cc yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 11,3 kW pada 8.000 rpm dan torsi puncak 13,9 N pada 6.500 rpm. Editor Warta Kepri Dedy Suwada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.